solo mekanik solar temple ini hanya bisa dilakukan setelah kalian punya Equip mekanik well done dan pengen cepat kaya kalau masih rare atau medium well mending dibakar lagi dulu karena kali ini kita mau main ke kosan Tante-tante ganas yaitu di solar temple tentang Gears dan cara main mekaniknya bisa kalian tonton di link pojok kanan atas kalau misalnya kalian belum pernah nonton jadi Shinso Sasageo di solar temple ini buat kalian yang non-cast item users masih bisa bedil solo tapi ya tingkat kesulitannya agak berat karena armor kalian nggak bisa switch ke armor yang lain sedangkan kes item users itu kalian bisa ganti-ganti armor kalau misalnya punya RK LK chop game stone atau 2BG reload game stone level 3 yang penting amankan after case delay reduction nya biar skill kalian itu nggak mupeng disini itu fokusnya kalian build Reduce neutral elemental elemental attack Reduce from Ghost monster dan Reduce from Demi human yang pertama harus kalian ganti adalah manto atau kermennya disini kalian nggak bisa pakai Temporal str golden wing maupun volume angel wing mantau yang wajib kalian pakai disini adalah immune mantau nggak harus 11 plus 12 11 10 plus 9 aja itu udah cukup 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 dan kart yang dicolok di mantau nya itu jangan main plat card tapi wajib deviling card buat Reduce neutral attack udah disini itu fokusnya kalian bukan ningkatin damage kalian yang tinggi tapi fokuslah buat kalian bisa bertahan di dalam solar temple sampai disini jelas ya kalau ada pertanyaan monggo tanya di bawah yang kedua sebaiknya diganti adalah armornya armor yang menurutku terbaik buat masuk ke kos solar temple ini itu adalah yang yang pertama excellent next rose armor plus 9 dengan enchant ghost dan attack 3% atau long range 5% itu enchant yang terbaik sedangkan kalau misalnya kalian nggak punya armor yang terbaik kedua itu adalah plus 7 corset magic mail meskipun sudah sangat kuno tapi armor ini itu masih sangat bagus buat Reduce neutral attack tambahan juga nambahin HP SP kalian dan anti pecah mantep kan disini ya apornya di sini bebas sesuai selera kalian aja armornya mau pakai yang mana yang kiri atau yang kanan itu kemudian card yang dicolok di armor juga sebaiknya diganti enggak pakai rain live art chaotic pepumet atau real set amgaris tapi disini kita pakainya tahu gunka card buat survival ability info lebih lanjut kalau misalnya kalian masuk solar temple pakai armor yang bisa pecah ataupun broken jangan lupa bawa full chemical protection scroll meskipun sebenarnya mekanik itu bisa repair tapi kalau masuk di solar temple itu kalian bakal hektik atau ngeras gitu loh sedikit-dikit nanti ada monster waktu mau refine ting-ting eh refine waktu mau repair nanti di depan ngerti-ngerti ada monster cilu gua gitu kan mojar langsung nanti hehehe Terus info kedua kalau misalnya armormu itu dimper neutral jangan lupa pakai shape shifter monster skill atau bawa aja Holy Elemental Scroll biar sedikit meredus damage yang dikaplok ke kamu cepat gitu ya sampai disini jelas kalau ada pertanyaan lagi tulis lagi di bawah ye item ketiga yang perlu kalian motif adalah kartu didalam shieldnya bisa pakai kalis bulknight set atau alis card atau bahkan Tarafrog card karena semua monster yang ada di dalam solar temple itu adalah demi human boss protocol sedangkan kalau misalnya kalian mau pakai Golden Thief Bug sih hmm bisa sih cuma nanti kalau misalnya kalian ketowel sedikit aja sama monster di dalam situ kalian bisa auto modar mendadak karena nggak ada redusnya gitu loh gitu ya sedangkan buat shieldnya itu tetap bloody Knight shield cuma kalau misalnya kalian pengen motif itu yang diganti adalah enchant nya aja bisa pakai increase atau reduce from demi human monster selanjutnya tentang monster-monsternya intinya mekanik itu nggak bisa masuk ke solar temple Solo kalau misalnya kalian itu bakal ketemu si felt atau si shadow chaser begitu kalian kena mask urate ignorance itu lho kalian nggak bisa skill ngapa-ngapain dan pasti auto modar kalau misalnya ketemu atau ke klits atau ke body teleportation sama monster yang lain sedangkan kalau misalnya kalian ketemu monster yang yang lainnya itu eh serbisi gampang banget gitu terakhir yang hampir kelupaan yaitu tentang SP leech nya disini kalian bisa pakai Dracula card job game stone atau nggak usah pakai apa-apa juga bisa biar redus atau damage kalian lebih banyak cuma kartu di power chips nya itu satunya dikanti or archer card biar kalian bisa dapetin box of punting berhubung semua monster disini kan demi human gitu sambil menyelam makan dan shiomai yang aku kelupaan buat ngobrol disini itu syarat buat bisa ke solar temple itu kalian harus sudah selesai lunate island quest sedangkan kalau misalnya lunate island quest itu nggak bisa solo ya equipnya itu hampir sama kalau misalnya kalian mau masuk ke solar cuma buat kill nya itu mending kalian kalian ikutan eh party orang aja gitu dompleng party orang daripada kalian solo masuk sendiri itu susah kalau kalau buat mekanik solo ya lunate island selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax